Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi teman-teman di channel Hasan pelupa nah saat ini saya sedang berada di kawasan alun-alun kota batu teman-teman dan kali ini aku akan menunjukkan kalian suasana di kawasan alun-alun khususnya di lokasi food court atau pusat makanan yang ada di kawasan alun-alun teman-teman jadi saat kalian berkunjung ke kota batu khususnya kawasan alun-alun dan sekitarnya kalian bisa berkunjung ke sini teman-teman jika kalian mungkin merasa lapar pada saat malam hari nah ini lokasinya paling mudah dijangkau karena berada di pusat kota teman-teman tepatnya berada di sebelah barat dari alun-alun kota batu Nah agar kalian bisa mempunyai gambaran yang lebih jelas aku akan menunjukkan kepada kalian ya teman-teman bagaimana suasana di food court yang ada di kawasan alun-alun kota batu makanan yang dijelaskan disini sangat berhak teman-teman jadi kalian bisa memilih sesuka hati mana yang paling kalian inginkan mulai dari makanan utama maupun hanya untuk makanan jajanan teman-teman bahkan disini juga ada model seperti di korea teman-teman atau korean street food ini makannya teman-teman teman-teman seperti ini nah itu kalian bisa memilih macam-macam makanan korea teman-teman sekarang kita coba untuk lihat di sisi lain teman-teman kita akan melihat ke lokasi lebih dalam tapi jika kalian belakang ke kawasan alun-alun ini pada akhir petan atau saktunya suasananya bakal seperti ini teman-teman sangat paket sekali nah seperti ini teman-teman suasananya oke kita akan coba menulisik lebih jauh di dalam area food courtnya ini teman-teman jadi seperti inilah upaya pemerintah kota batu dalam memperdayakan para PKR atau pelaku makanan dan jajanan pas kota batu dan lain-lain disini ada ratusan pedagang teman-teman yang kalian bisa bisa memilih aningkat jenis makanan maupun jajanan yang kalian suka harganya itu kekerjaan teman-teman nah seperti ini ada Rp10.000 juga Rp10.000 Rp80.000 Rp10.000 Rp10.000 nah kata-kata seperti itu teman-teman harganya untuk setiap makanan atau jajanan yang ditawarkan di lokasi ini itu branding itu juga ada aneka oleh-oleh nah seperti ini teman-teman nah seperti inilah keramanya yang ada di lokasi food court yang ada di kawasan oleh-oleh kota batu ini teman-teman kalian tidak perlu khawatir atau bingung mencari tempat untuk makan teman-teman karena disini banyak tersediaan dengan jenis makanan maupun jajanan seperti ini teman-teman sekarang mau Rp20.000 sampai Rp25.000 ini oke oke seperti ini ya teman-teman untuk suasana di di lokasi food shop yang ada di dekat dari alam-alam kota wisata batu sekarang kita coba lihat di sisi lain teman-teman ada apa aja yang tersedia di sini untuk makanannya seperti ini kawasan alam-alam ini memang semakin populer teman-teman jadi tidak erang jika tingkat kunjungan di kawasan alam kota batu ini sangat tinggi kalian bisa lihat sendiri hampir tidak ada sejengkal pun tempat yang kosong semua dipenuhi oleh wisatawan atau pengunjung alam-alam dan ini kebanyakan adalah wisatawan dari luar kota teman-teman karena umumnya pada saat akhir pekan seperti ini justru warga kota batu agak mungkin ya atau maaf kita keluar karena kita pasti bakal jadi kemacetan atau hampir yang seperti ini teman-teman untuk edusisi paling barat teman-teman disini selain mendiam oleh kemakanan dan minuman yang model kasehan ya disini juga banyak juga yang menjual barang-barang oleh-oleh nah semua ini produk dari luar kain teman-teman oke teman-teman untuk video aku kali ini aku akhiri sampai disini ya kita terjumpa lagi di video aku selanjutnya semoga kalian sehat selalu terima kasih sudah menonton video aku dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati